Intro Halo semua, kembali lagi di Encyklopedia Dokter Kali ini kita akan membahas ciri-ciri bayi dehidrasi Nah, apa benar bayi bisa dehidrasi? Dan kapan disebut bayi dehidrasi? Apakah ciri-cirinya itu mudah diamati? Nah, buat kamu yang penasaran atau kamu baru bergabung di channel ini Silahkan subscribe dulu channel ini Follow juga sosial media saya Karena saya sering berbagi info kesehatan di sana Oke, langsung saja kita bahas Dehidrasi adalah keadaan tubuh kurang cairan Berarti tidak dapat menjalankan fungsinya Karena cairan yang berada di dalam tubuh kurang Jadi tubuh itu sebenarnya 25% adalah air Tapi dia terbagi-bagi Ada yang masuk ke extracellular Dan ada yang masuk ke intracellular Extracellular artinya berada di luar sel Sel tubuh Dan intracellular berada di dalam sel Nah, yang extracellular ada lagi kebagiannya Ada yang di dalam udara Ada yang di antara sel-sel Nah, baik Mengapa bayi bisa dehidrasi? Padahal bayi kita rasa sudah cukup diberi-binum Terus, dok ini kayaknya kurang minum deh Makanya nangis terus Apa benar kalau nangis terus itu merupakan ciri dehidrasi? Simak sampai habis ya Yang pertama adalah bayi mengantuk berlebihan Jadi kita harus tahu Kapan-kapan bayi kita itu biasanya beristirahat Jadi, waktu tidurnya itu berapa lama? Nah, kalau anak ini sebentar-sebentar sudah ngantuk Bayi ini sebentar-sebentar sudah ngantuk Padahal biasanya tidak seperti itu Maka kita bisa curiga bahwa dia kurang minum Untuk yang di bawah 6 bulan kan minumannya hanya asih Jadi, sebaiknya penanganannya ya segera diberi asih Disusui oleh ibunya Mengapa bayi tersebut jadi mengantuk berlebihan? Karena cairan tubuh yang berada di dalam tubuh itu kurang Sehingga dapat mengganggu kerja organ Dan dapat mengganggu koordinasi gerak Jadi, tidak punya energi yang cukup untuk bergerak Oke, lanjut Yang kedua Haus berlebihan Nah, kita perhatikan bayi kita ini biasanya minum Misalnya 1 sendok makan Susu atau asih Atau durasinya biasanya 20 menit Tapi kok ini sekarang malah jadi lebih lama ya? Berarti bayi tersebut haus Artinya bayi tersebut dehydrasi Kurang cairan Jadi, dia butuh cairan lebih banyak lagi Ini masih level yang sedang Kalau sudah level yang terparah dari dehydrasi Bayi tersebut bahkan tidak mau minum Jadi, kita jaga supaya jangan sampai bayi kita tidak mau minum Berikutnya adalah kulit bayi menjadi tidak elastis Ada namanya capillary refill time Jadi, CRT ini di bawah 3 detik Jadi, kalau kita tekan ujung jari Dia akan langsung kembali memerah Dalam waktu yang telah ditentukan Namun, jika CRT atau CRT-nya memanjang Lebih dari 3 detik Maka, kita harus curiga bayi kita dehydrasi Segera berikan asih Oke, selanjutnya Ubun-ubun bayi menjadi cekung Dan mata menjadi cekung Kita tahu bahwa bayi kita ada ubun-ubun Di puncak kepala ini Kita raba Normalnya itu rata Ya, rata Jadi, kalau dia agak masuk ke dalam cekung Maka, itu menjadi tanda bahwa bayi kita dehydrasi Mengapa bisa demikian? Karena ubun-ubun pada bayi itu belum tertutup Jadi, dia masih elastis Tulang-tulangnya itu belum bersatu Jadi, dia bisa agak masuk ke dalam Mengandangkan dia cekung ya Cekung begini, cembung seperti ini Oke Nah, kalau bayi matanya cekung Itu juga menjadi tanda dehydrasi Bagaimana menilai bayi matanya cekung? Pula mata kita, normalnya itu agak cembung Kalau dilihat dari samping Misalnya, bayi kita bebaring Terus, kita lihat dari samping Ini cembung Namun, jika dia agak masuk ke dalam Dia atar menuju ke dalam Itu sebenarnya sudah ciri-ciri bayi dehydrasi Segera diberikan asih Atasin segera ya Berikutnya yalah Menangis tanpa air mata Jika bayi kita sudah menangis tanpa air mata Itu artinya merupakan ciri-ciri bayi tersebut dehydrasi Mengapa? Karena tidak ada air yang cukup Yang menutupi permukaan selaput lendir Ada mekanisme produksi air mata Kalau kita sudah dehydrasi Maka cairan tubuh itu akan diusahakan ke organ-organ yang penting dulu Seperti ginjal Jadi, untuk ke air mata tidak ada lagi Jadi, perhatikan jika bayi kamu mulai menangis Tidak ada air matanya Segera atasi dehydrasi tersebut Waspada Berikutnya yalah Kaki dan tangan bayi menjadi dingin Jika kakinya dingin Tangannya dingin Memang bisa kemungkinan hipotermi Yalah keadaan tubuh Suhu tubuh intis Di bawah 35 derajat celcius Namun, bisa juga menjadi tanda bayi dehydrasi Untuk itu segera berikan susu Asih Atau kalau misalnya memang tidak asih Ya susu formula Sebaiknya hangat dan selimuti bayi Berikutnya adalah kulit menjadi kering Normalnya kulit bayi itu kan agak lembab Namun, jika menjadi kering Dan terasa kasar Itu merupakan ciri-ciri bayi Kekurangan cairan juga Segera perhatikan kulit bayi anda ya Oke, itu dia tadi Ciri-ciri bayi dehydrasi Untuk kamu yang merasa info ini bermanfaat Segera bagikan Supaya berguna ke semua ibu-ibu yang punya bayi di rumah Terima kasih buat waktunya menonton video ini Berikan komen Dan bagikan ke semua orang Thank you for watching See you on the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax